Kita semua pasti menginginkan anak kita kelak menjadi orang hebat dan bermanfaat. Tidak sedikit orang tua yang sampai mengeluarkan biaya besar untuk menyekolahkan anaknya, bahkan mengikutkan anaknya ke bimbingan belajar agar anaknya berprestasi. Namun yang perlu diketahui, prestasi belajar anak sangat dipengaruhi oleh motivasi belajar. Sayangnya, menumbuhkan motivasi belajar anak bukanlah hal yang mudah. Perlu pengetahuan yang tepat dalam mengasuh anak agar tidak gagal menumbuhkan motivasi belajar anak. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan bagi orang tua untuk mampu mempelajari ilmu pola asuh anak ini. Pola asuh sendiri memiliki beberapa jenis seperti pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh mengabaikan, dan pola asuh memancarkan atau permisif. Setiap pola asuh tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak. Dan jika Anda ingin mempelajari lebih dalam mengenai ilmu pola asuh ini, Anda dapat membaca buku Garapan Suci Amin dan Rini Haryanti yang berjudul Pola Asuh Orang Tua Dalam Motivasi Belajar Anak. Buku ini juga akan membahas tentang elemen dasar pola asuh, faktor motivasi belajar, peningkatan motivasi belajar, dan penerapan pola asuh pembelajaran. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.penerbitbukudipublish.com atau marketplace kami. Selalu support channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk share ke orang di sekitar Anda. Terima kasih. Terima kasih.